hai oke halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita mau unboxing lagi unboxing sprayer merek CBA elektrik ya ini untuk ini kemarin baru saya beli dengan harga sekitar Rp 490.000 ini kapasitasnya 16 liter dan besarnya 38 x 21 x 49 cm oke disini kita baca keunggulannya dulu nah disini kontroksi polipilen yang kuat bobot ringan dan kapasitas besar mudah dirangkai dan dilepas dilengkapi dengan pompa elektrik menjamin kekuatan samprotan dilengkapi dengan baterai yang dapat diisi kembali jadi ini charger ya guys Hai jadi rata-rata ya kayaknya semua semua orang yang punya tanaman atau orang bertani punya pompa seperti ini Oke kita langsung aja kita buka ya apa-apa aja isinya oke guys isinya kurang lebih seperti ini Oke ini ada buku petunjuk dan perawatan ini ada charger-nya ada charger-nya sama oke ini ada lubangnya ini buat pipanya nanti ya ini ada poltasenya indikator baterai oh ini dia knopnya nah ini knop on offnya udah hidup guys langsung ini knopnya buat ngatur kecepatan pompanya ini lubang charger-nya dan di dalamnya nah ini dia guys alat-alatnya ini ya ini pumpanya oke ini saringannya ya ini pumpanya oke ini saringannya ini ini sesuai kebutuhan kita mau gimana keluar airnya mau yang deras atau yang gimana pakai ini ini bisa diganti-ganti ya dari ujung lubangnya ini ini buat pegangannya ya ini jadi jadi yang ini kita pasangin disini dan bisa dikita ganti-ganti ya yang ini untuk sini oke cara pasangnya sini ini 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 untuk kita ya oke disini kosong biasanya tempat kosong ini buat naro yang ini ya dan ini tidak masuk air buat naro yang ini jadi kalau kita pakai misalnya ke sawah atau gimana kalau kita mau ganti-ganti ujungnya tinggal pakai saya nggak buka yang ini aja buat penyimpanan yang alat-alat ini disini oke oke guys jadi pol meternya ini kalau kita sedang nge-charge warnanya merah dan kalau baterainya masih mengisi belum penuh warnanya akan kuning dan apabila udah hijau berarti baterainya udah penuh ini tahan ya sampai 6 mungkin sampai 6 jam lebih mungkin bisa nih untuk sampai penuh ini sampai 4 atau 5-6 kali kita mengisi ini penuh habis masih bisa ya dipakai oke kita cobain pasangin pipa penyemprotnya oke pastiin kuat ya untuk untuk menekannya oke kalau misalnya jauh ya bidangnya pakaiin tongkat ini pakaiin tongkat ini oke kita bukain yang ininya perpat-perpatnya kalau ini tutup-tutup ujungnya guys ini tutup ujung ini tutup buat ujungnya juga membedain keluar-keluar airnya ini juga sama sama juga yang ini ini knop knop buat nyetel nyetel kecepatan airnya oke yah nah ya ini dia dan yang perlu lagi kita pasangin tongkatnya dan ini bisa di kita panjangin ya kalau misalnya bidangnya jauh kayak ini kalau misalnya untuk yang kita pakai sehari-hari aja gini aja cukup udah panjangnya yang enak itu dipakai segini aja ya panjangnya terus yang ini kita taruh di bagian sini ini fungsinya buat kalau kita udah selesai kita tinggal letakkan kayak gini aja buat ngunci gini ya seterusnya kita pakai ini Oke kita pasangin ujungnya jadi ya kalau buat yang saat buat kita biasa buat nyiram atau apa yang kebanyakan kepakai banget yang ini Oke kita cobain pakai air ya dan kita kita cobain tiap-tiap ujungnya ini Oke ini makanya ujung yang tadi kita cobain kita cobain sekarang ini lubangnya ada tempat nah oke guys ini nih untuk yang ini ini pas banget nih buat kalian kalau mau nyuci mobil apa cuci motor Hai dan yang ini ada dua lubang di ujungnya satu sama dua oke guys ini pas nih buat nyemprot rumput dan segalanya ya karena dia ada dua kalau untuk nyemprot ya terumput mungkin ini bagus nih lebih enak atau yang yang biasa seperti ini yang kita pakai pertama tadi hai 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 dan kalau udah selesai kita tinggal beresin dan yang ininya kita simpan di bagian penyimpanan ini terlihat jadi enggak kalau kita mau misalnya bawa-bawa kemana-mana ya udah kita ambil sini kalau pas yang oke guys sampai disini aja ya dulu ini amoknya kita tentang spray elektrik ini oke yang belum subscribe silahkan subscribe agar channel ini bisa berkembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh